Persatuan Keluarga Daerah Fiamman atau PKDP Sumbar gelar Musyawarah Wilayah Ketiga di salah satu hotel di kawasan Bundokan Duang, Migusia. Selain memilih ketua yang baru dalam Musyawarah Wilayah kali ini dilakukan pembentukan program kerja yang baru. Musyawarah Wilayah Tiga Persatuan Keluarga Daerah Fiamman ini mengusung tema Sayyo Sakato Mako Kakue, Sabi Doa Sadayuang Mako Kagadang. Ketua PKDP Sumbar Muslim Kasim mengungkapkan ketua PKDP yang terpilih nantinya akan menjabat untuk periode lima tahun ke depan dan diharapkan mampu membuat program kerja yang bisa menjadikan PKDP lebih solid. PKDP ini kan suatu korealisasi sosial pembentukan kekeluargaan. Jadi oleh kemampuan itu kita lebih memikirkan merasa solidaritas, rasa kebersamaan, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan selaturahmi itu di masing-masing kota-kota. Dimana walaupun dia jauh dari masing-masing kota-kota tapi dia tetap merupakan bagian yang tetap disahkan dari orang Piamman. Sementara itu, Ketua Umum DPP PKDP Suhat Mancah mengungkapkan tak tertutup kemungkinan ketua PKDP terpilih akan dipersiapkan untuk menjadi calon gubernur di tahun 2021. Selain itu, muswil PKDP ini juga sebagai ajang konsolidasi untuk kejayaan organisasi. Kita kan tokoh itu yang kita lihat, mempunyai visi ke depan bagaimana mengembangkan Sumatera Barat. Maka Sumatera Barat ini adalah wilayah Minangkabau, alam tekambangan jadi guru. Itu yang belum kita rasukan gini, namanan alam tekambangan jadi guru. Potensi Sumatera Barat sebetulnya adalah banyak. Sumatera Barat dari 9 provinsi di Sumatera, awak ini yang paling miskin. Bukan paling miskin. Nah, sedangkan sumber awak itu adalah sumber daya awak adalah SDM awak cukup tinggi. Nah, itu yang diharapkan nampaknya Ketua PKDP DPP Sumatera Barat punya visi ke depan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dihadiri oleh Ketua PKDP Sumbar Muslim Qasim dan Ketua Umum DPP PKDP Suhat Manca, muswil PKDP ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariyaman Suhat Rebur dan Wakil Wali Kota Pariyaman Genius Umar.